Pertanyaan berikutnya pendeta dari Nonem Yang disini ada dua pertanyaan pendeta Saya akan bacakan pertanyaan pertama Apa maksud dari ayat di Matthew 5 ayat 20 ini Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu Saya ulangi Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar Daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Dan pertanyaan kedua Sekalian juga pendeta pada arti ayat di 2 Korintus 3 ayat 5 yang berbunyi Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan Sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah Silakan pendeta untuk penjelasannya Terima kasih untuk pertanyaan ini Nampaknya sudah pernah kita jawab yang Matthew 5 ayat yang ke-20 Mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi Di sana kata hidup keagamaan itu Itu dalam bahasa aslinya Kalau diterjemahkan dalam Alkitab Banyak menggunakan terjemahan itu Yaitu kata kebenaran Atau kata dikayosune Kata dikayosine Bisa juga dibaca demikian Yang artinya adalah kebenaran Artinya kalau kebenaran kita tidak lebih benar dari kebenaran ahli-ahli Torah dan orang Farisi Kita tidak masuk ke dalam kerajaan sorga Pertanyaannya kebenaran mereka itu seperti apa? Kebenaran mereka Kebenaran mereka itu adalah karena mereka yang membenarkan diri mereka sendiri Contohnya kalau kita baca dalam Lukas fasal yang ke-16 Ayat yang ke-15 Di sana dikatakan Ayat 14 dan 15 Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi Hamba-hamba uang itu Dan mereka mencemoohkan dia Lalu ia berkata kepada mereka Kamu membenarkan diri di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu Makanya di dalam Matius fasal yang ke-5 Yesus menekankan tentang apa yang ada di dalam hati Yang daripadanya lah bersumber perbuatan kita Sementara orang Farisi dan ahli-ahli Torah itu Menekankan yang penting di luarnya itu bersih Yang penting di luarnya itu kelihatan bagus Mereka bisa melakukan sesuatu yang baik Dan dilihat orang entah hatinya penuh dengan segala macam rencana jahat Itu tidak menjadi masalah Jadi mereka mau membenarkan diri mereka oleh usaha mereka sendiri Itu yang ditekankan dalam Matius fasal yang ke-5 Sementara Yesus mau supaya kita mengikuti perintahnya itu Bukan dengan kekuatan kita sendiri Mengusahakan supaya itu terjadi dalam perbuatan Tetapi dia mau supaya hati kita terlebih dahulu dijamah Dan diperbaharui supaya dengan hati yang dijamah oleh Tuhan Maka apa yang kita lakukan itu adalah buah-buah dari hubungan kita Dengan Yesus Kristus sebagai pokok anggur itu Itu yang dimaksudkan Jadi orang Farisi itu benar karena mereka membenarkan diri Sekarang coba kita bandingkan Jangan kita bandingkan orang Farisi dengan Kita lah katakan Kita mau bandingkan seorang Farisi yang dianggap sebagai orang yang sangat benar Kita mau bandingkan itu dengan seorang yang dianggap sangat tidak benar Dan kalau ada orang yang dianggap sangat tidak benar Di dalam Alkitab Salah satunya dalam zaman Yesus adalah pemungut-pemungut cukai Coba kita lihat apa yang terjadi dalam Lukas fasal yang ke-18 Dalam Lukas fasal yang ke-18 Pada waktu Yesus memberikan sebuah perumpamaan Mulai ayat yang ke-9 Tentang dua orang yang datang berdoa Dibait Allah Yang pertama orang Farisi Ayat yang ke-11 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa Dalam hatinya begini Ayat Allah aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok Bukan juga orang lalim Bukan pejina Bukan juga seperti pemungut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Apa yang ia lakukan? Ia sedang membenarkan dirinya Sekarang pemungut cukai itu berdoa Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai itu Ayat 13 Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit Melainkan memukul diri dan berkata Ya Allah Kasihanilah aku orang berdosa ini Ayat 14 ini sangat penting Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya Sebagai orang yang dibenarkan Allah Dan orang lain itu tidak Jadi apa bedanya Dengan kebenaran pemungut cukai itu Kebenaran orang farisi adalah kebenaran Karena ia yang membenarkan dirinya sendiri Sementara kebenaran pemungut cukai itu adalah kebenaran Karena ia dibenarkan oleh Allah Itulah sebabnya kita perlu mengenakan Kristus Mengenakan Kristus Galatia fasal yang ketiga itu yang ke-27 Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus Ia mengenakan Kristus Mengapa? Karena dialah jubah kebenaran kita Dia yang bisa membenarkan kita Kita ini semua orang berdosa Jadi kalau mau kebenaran kita Lebih dari kebenaran orang farisi dan ahli torat Apa yang kita lakukan? Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Percaya kepadanya Terima dia Biarkan roh kudus bekerja di dalam hati kita Lalu kalau ia telah memanggil kita Untuk mengikuti dia dan mengikuti kehendaknya Mari kita datang kepadanya Kita mengakui dosa kita Ia mengampuni kita Dan ia membenarkan kita Kalau ia telah membenarkan kita Sekalipun kita ini penuh dengan dosa Tapi kalau ia telah mengampuni kita Dan membenarkan kita Maka kebenaran kita itu Lebih dari kebenaran seorang farisi dan ahli torat Yang membenarkan dirinya sendiri Dan tidak membutuhkan Yesus di dalam hidupnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih